Saya adalah seseorang dari keluarga yang sangat berkecukupan, rumah mewah, harta berlimpah, teman saya sangat banyak. Saya tidak pernah merasa kekurangan, apa yang saya inginkan pasti saya dapatkan, namun hidup saya berubah 180 derajat semenjak saya kehilangan kedua orang tua saya. Saya hidup sebatang kara, saya sendirian, saya tidak memiliki siapa-siapa, saya juga tidak memiliki keluarga, karena dulu saya menganggap keluarga itu hanya mami dan papi saja. Saya sempat berpikir keluarga yang lainnya hanya memanfaatkan kami saja, karena kami hidup dengan bergelimangan harta. Bagi saya, temanlah yang selalu ada, ternyata saya salah. Hidup saya benar-benar berubah, di tempat ini saya dikucilkan, di tempat ini juga saya mengadu nasib saya, harta, tahta, bahkan teman tak lagi bersama saya. Sampai suatu ketika, saya divonis terkena gangguan jiwa, skisua efektif. Dulu saya punya banyak teman, namun semua berubah semenjak saya tidak memiliki apa-apa lagi. Kalau lagi kambuh, saya selalu berperilaku manik atau bipolar. Saya bisa merasa percaya diri sekali, senang berlebihan, sedih berlebihan. Dengar lagu atau cerita yang sedih saja, saya sudah nangis. Nanti saya merasa saya itu orang yang paling tahu, paling hebat. Saya sering tidak bisa tidur semalaman. Dan saya juga pernah merasa sangat pusing. Namun, dengan rutin konsumsi obat, kini saya bisa mudah tidur di bawah pengaruh obat-obatan. Skisua efektif adalah suatu gangguan kejiwaan yang merupakan kombinasi dari dua kejala gangguan jiwa lainnya, yakni skisofrenia dan gangguan mood. Pasien gangguan skisua efektif bisa mengalami delusi dan halusinasi sekaligus perubahan mood dari mania menjadi depresi secara bersamaan. Beberapa gejala skisua efektif antara lain adalah delusi, halusinasi, depresi, dan meracau. Pasien skisua efektif juga rentan memiliki keinginan bunuh diri dan tidak bisa melakukan fungsi keseharianya dengan normal. Cara saya untuk mencegah gejala gangguan skisua efektif adalah psikoterapi. Psikoterapi dapat digunakan untuk membantu mengelola gejala gangguan skisua efektif yang muncul dengan menjalani terapi. Saya dapat belajar untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hubungan dengan orang-orang terdekat saya. Dulu saya berpikir keluarga itu hanya mami dan papi. Namun arti keluarga itu luas. Bukan teman yang hanya datang di saat suka. Dari peristiwa ini saya belajar betapa saya membutuhkan keluarga. Keluarga yang selalu ada di saat suka maupun duka kita. Keluarga adalah keluarga di mana cinta selalu ada. Keluarga adalah tempat terbaik. Keluarga adalah amanah dari Allah SWT. Menjalani lika-liku kehidupan kita sebagai manusia. Kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya diuji. Ujian atau cobaan yang datang akan menjadikan kita lebih tabah dan kuat. Ombak tidak besar cuman perahu kita yang kecil. Ujian tidaklah berat cuman iman kita yang lemah. selamat menikmati. Terima kasih.